Oke teman-teman boleh duduk, Kas boleh dibagiin yang kemarin, yang minggu lalu gak datang boleh angkat tangan, minggu lalu gak datang, yang minggu lalu gak datang Kas mungkin boleh dikasih kertas barunya Kas Keyboardnya kecilin dikit ya, keyboardnya kecilin dikit, oke, nice Oke, yang minggu lalu gak datang, nanti dikasih kertas sama Kak Lukas, ya Oke, yang minggu lalu datang, Kak Lukas boleh kasihin lagi, kan udah ada namanya ya, dibalikin lagi kertasnya masing-masing ke pemiliknya Ya Oke Sambil kasihin dibagiin kertasnya, pemiliknya, Debbie kasihin ke penduduk-penduduk yang baru datang, yang angkat tangan, yang minggu kemarin gak datang, yang belum tulis di kertas boleh angkat tangan Ya, ya, oke, kalian akan dapat dua kertas, oke, oke, kalian akan dapat dua kertas, oke, penduduk-penduduk baru, penduduk baru IKN Oke, angkat tangan, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, Bikilah angkat tangan, Bikilah yang tinggi, Donny Baiknya gak ada namanya Eh ini yang gak ada namanya kemarin siapain nih Eh ini mungkin nempel kali, mungkin nempel kali ini Gak ada namanya nanti kita gak bisa tulis Nah lo Bagian dulu, bagian dulu deh yang gak ada namanya Mungkin yang gak ada namanya kalian ke depan lihat tulisan kalian bukan, gitu aja Bagian ada namanya dulu, Antonio, Antonio Eh yang tulis nama ANN siapa? Atas nama Tuhan Yesus tercapai ini ANN Mungkin ini kan ada dua kan, jadi gak itu Betul, betul Atas nama Tuhan Yesus ini, ANN Eh ini serius, ANN siapa? Angel Angel ya, Angel ya Kayaknya Angel Angel gak datang hari ini, kenapa Angel gak datang hari ini? Tampan, yang namanya tampan siapa? Astaga Oke sambil dibagiin, yang baru dapat kertas, ada pulpennya belum? Kas, pulpen, lagi diambil pulpennya Kamu ditulis belum? Pakai nama gak? Aduh, kalian udah tau dikumpulin tapi kalian gak tulis nama, gimana sih kalian? Bingung juga ya kalian ya Mes, mes, mes Yang gak ada nama gue bacain di depan nih kalian Angel, Angel itu Angel Angel, Angel Aan, Aan, Aan Aan Angel itu Angel, Angel Aan, Aan Beby Wendy Karena ada dua ya Gak ketemu pulpen? Pulpennya gak ada Yang belum ada kertas, buat tulis beli tangan Itu tuh tuh, Nita tuh Yang belum ada kertas Pulpen kas, pulpen kas Pulpen, pulpen kas Darren udah ada kertas Darren Dep, belum ada kertas Darren Dep Mikil nih Angkat tangan dong, angkat tangan Beli tumpah kertas Ini, 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 ini Gak namanya semua ya? Monang, Monang, Monang Monang Lightning Ada lagi nih Doni tuh, Doni tuh, Doni Cik, cik Doni tuh, Doni Ini, Antonio nih Setelah gue baca Yang gak ada nama gue baca Dan gue kasih tau orangnya yang mana Mana, Antonio? Nih, Antonia punya Gue tau Gue tau itu punya Antonia itu Bener gak? Waduh bener Ada dua kan? Coba Mereka Mereka, Mereka 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 Gernanya Abohon cowok oke, koko briefing dulu ya eh, udah ya oke, sabar ya yang mau tulis yang mau tulis selamat menikmati cek, cek gak usah tuh ada yang belum dapat pulpen kecilin dikit, ada yang belum dapat pulpen yang belum dapat pulpen, angkat tangan tes, tes cek, cek teman-teman teman-teman, boleh gak? yang gak ditulis namanya ketemu, ketemu sama kau lukas di samping, lihat tulisan kalian yang mana yang gak ditulis, yang belum dapat kemarin udah nulis tapi belum dapat mes, udah ada mes? yaudah yaudah kamu ada namanya gak? semuanya gak ada nih udah banyak udah lah gak bayar PA boleh kecilin dikit keyboardnya udah, udah nanti dulu deh nanti dulu deh itu biarin dulu yang ada namanya kasih lukas aja eh yang tulis ada namanya Firaun siapa nih? Fira Fira Firaun Firun ada tanda tangannya Firsi, Firsi nama lu di dalam Fir di dalam Firsi, Firsi yang Luis Firaun dia ternyata gak, gak kakak bacaan gitu ya kasih Stephen itu kasih Stephen yang ada namanya Stephen kasih Stephen berarti namanya di dalam-dalam ya oke eh yang belum nulis boleh dengerin kakak yang belum nulis yang belum nulis pay attention kalian dapat dua kertas dapat dua kertas 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 pertama tulis setiap begini loh kertas pertama tuh describe diri begini tulis betapa jeleknya diri kalian kalian yang suka curi yang suka mencuri kalian yang suka nonton film porno tulis tulis oke kalian yang tahu diri kalian sendiri kalian tahu betapa berdosanya kita betapa betapa kalian ingin lepas dari dari dosa tersebut tulis di satu kertas itu yang kertas kedua tulis impian kalian sama Tuhan tapi di kertas kedua itu harus ada di atasnya tulisan begini di dalam Kristus aku bisa oke contoh di dalam Kristus aku bisa contoh aku bisa capai S2 kalian bisa tulis aku aku bisa aku bisa mencapai keluarga yang harmonis bisa tulis semuanya oke kertas pertama tulis tentang dosa kamu kertas kedua tulis tentang impian kamu kayak contoh kalian butuh butuh apa terobosan keluarga tulis di sana tulis di sana terobosan keluarga kalian pengen punya nanti pendapatan berapa kalau kalian pengen jodoh seperti apa tulis kalau kalian itu terserah kalian lah itu urusan kalian sama Tuhan ya pokoknya aku gak matahulah oke kalian bisa tulis itu semua di kertas kedua kertas pertama tentang dosa kalian terserah kedua adalah tentang impian kalian yang kalian mesti tulis oke udah ngerti semua ya udah ya ngerti ya oke lima menit dari sekarang apa lampu boleh kalian dinyalain dikit aja nah kalau kalian suka main FF suka main Mobile Legends suka main selok judi nah itu kalian tulis lah cinta uang cinta uang boleh kalian tulis ini punya tipen nih oke boleh tulis oke ada yang belum dapet kemarin udah tulis tapi belum dapet kertasnya udah dapet semua ya aman ya yaudah aman ya kas kita kalau Kalau minggu lalu kalian buka, ini kayaknya ada dosa-dosa gue yang belum, gue tulis sini. Tulis, tulis. Tambahin datu dosa-dosanya. Udah bener banget. Astagfirullah. Eh salah ngomong. Pokoknya kalian jujur apa adanya di kertas itu ya teman-teman. Jangan ada rahasia di antara kamu dan Tuhan. Bukan di antara kamu dan saya ya. Oke, saya gak tau apa-apa pokoknya. Oke. Maka mau tulis lagi Kel? Mantap. Saya suka berantem sama kakak saya di rumah. Tuhan. 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 yang buat udah nulis boleh tutup mata datang ke Tuhan teman-teman. Kita akan abis ini kita akan lakukan tindakan profetik. Tuhan. Minta yang udah nulis boleh datang ke Tuhan tutup matanya. Kita memfokus sama Tuhan. 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 Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Siap. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Kau rindukan kau hadir disini saat ini Tuhan. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan kau hadir disini saat ini Tuhan. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus. Teman-teman boleh, yang masih berdiri boleh ke tempat panggung masing-masing. Gua boleh minta kertasnya dipegang dua-duanya teman-teman. Ketika nanti kita doa, gua minta yang pertama. Minta maju itu mesti pemusik dulu, karena pemusik mesti abis ini kita langsung sembah Tuhan. Gua minta pemusik dulu WL dan semua yang pelayan mimbar hari ini maju ke depan nanti sabar ya. Kita doa dulu, maju ke depan nanti tempel, abis itu kalian naik, layaini Tuhan di depan. Oke teman-teman? Oke? Gua mau bilang begini. Gua mau bilang begini. Kenapa kita mau lakuin ini semua? Taruh semua dosa berkat semua di kayu salib. Karena gua tau satu hal, kita sebagai orang Kristen, kalau kita gak ngandelin Tuhan, kita gak taruh semuanya. Ini ibaratnya gini, gua kenapa taruh di kayu salib, ini sebagai tindakan profetik. Dimana kamu menyerahkan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan, tau gak? Dosa-dosamu, masa depanmu semuanya taruh di hadapan Tuhan. Biar hari ini bukan cuma jadi sekedar dimana kalian, oh karifal suruh taruh di depan dan tempelin semua disini udah. No, hari ini gua mau minta begini. Ketika kamu tempelin ini semua, kamu nyerahin masa depan kamu dan kesenungan dosa kamu sama Tuhan Yesus. Because satu hal, kamu gak bakal kuat lawan dunia ini kalau kamu keserahin diri sama Tuhan Yesus. Amin. Kamu gak bakal bisa capai impian kamu kalau kamu keserahin diri sama Tuhan Yesus. Karena dunia ini, tugas dunia ini, tau gak satu apa? Hancurin diri kamu, tau gak? Kalau kalian lihat apa yang terjadi di dunia ini, cuman satu kok. Cuman akan ngancurin hidup umat manusia. Tapi ketika kamu hari ini keserahin diri kamu ke Tuhan. Biar ini jadi tindakan profetik. Dimana bukan saya lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam hidup saya. Saya bisa lepas dari pornografi, eh laki-laki, laki-laki, bisa dengerin laki-laki. Kamu bisa lepas dari pornografi bukan karena kegigihan kamu. Kamu bisa lepas dari judi, men slot, kamu bisa lepas dari rokok. Gak apa-apa, tau aja. Kita bisa lepas dari semuanya. Bukan karena kegigihan kamu. Tapi karena Tuhan Yesus. Gue cuma mau bilang begini. Satu hal, eh, eh, eh. Gue adalah pecandu rokok berat. Rokok gue gudang garam. Serius. Sama, eh. Gue pecandu rokok berat. Dan saya pecandu pornografi berat juga. Tapi satu hal, sembilan tahun lalu ketika saya bertobat di hadapan Tuhan. Saya serahin diri saya ke hadapan Tuhan. Satu hal, ada satu kuasa yang membuat saya dimampukan untuk lepas dari rokok. Di hari itu saya masih ingat, gue masih dibawa tuh satu bungkus tuh rokok gudang garam. Di rat-rat itu. Gue masih dibawa itu. Masih pengen ngerokok. Berpikir, abis kakak gue masih pengen nyebat-nyebat. Serius. On that day. Tapi setelah gue nyerahin hidup gue sama Tuhan. Gak tau ada satu kuasa yang memampukan gue untuk gue lepas dari rokok. Sampai hari ini gue bertinggal ngerokok. Even gue dikelilingi orang-orang yang ngerokok. Bukan karena gue pengen ngelepas dari rokok. Tapi ketika kamu hidup dalam Tuhan, kamu gak bisa sama sama dunia ini tau gak? Dunia akan tarik kamu lebih kenceng. Tapi gue percaya kasih Tuhan gak bakalan gagal dari hidup lu. Asal satu hal, lu mau nyerahin hidup lu sama Tuhan apa enggak? That's it itu aja. Makanya hari ini, ini sebagai tindakan prophetic. Dimana lu taruh hidup lu, lu tempelin tuh dosa-dosa lu, impian lu semuanya. Kalau kamu hari ini hidup kamu tetap miskin. Kamu pengen jadi orang yang lebih baik. Kamu gak bisa lawan kutuk perjanjian yang terjadi dalam hidup keluarga kamu tau gak? Makanya begini, kamu hidup di Indonesia. Eh, gue mau bilang begini. Kamu hidup di Indonesia, negara kita ini negara kapitalis. Tau gak negara kapitalis apa? Negara yang penduduknya miskin akan tetap miskin. Yang kaya makinkah? Makin kaya. Negara kita itu begini. Kecuali tinggal di Eropa. Di Eropa, di Swiss pajaknya dibagi-bagi semua sama warganya. Tapi, kita ini hidup di Indonesia. Lu mesti lewatin semuanya untuk lu bisa hidup di berkat itu. Makanya kalau kita lihat, banyak orang yang tetap miskin, tetap miskin bener. Pengen jadi kaya, kejebak judi online. Kejebak kripto. Duitnya habis semua ludes, bener gak? Kejebak dimana fenomena, gue mesti beli iPhone 16 nih. Sadar gak? Kejebak itu semua. Makanya, di Instagram ada satu hal begini. Ketika iPhone 16 keluar, tiba-tiba bookingan hotel naik semua. Dan sorry to say, banyak anak-anak muda zaman sekarang, yang melihat Ani-Ani pengen hidupnya seperti Ani-Ani. Serius. Karena ngelihat hidupnya eh. Tadi kok kok habis ngobrol sama Cisindi. Cisindi mana sih? Tadi, Cisindi bagus banget tadi dia habis gue seminar. Salah satu, apa? Mantan kedubes kita, namanya Padino Patijalal, ngomong begini. Bedanya generasi kita dan sebelumnya. Generasi sebelum kita di atas kita. Untuk mencapai sesuatu, mereka inginkan tujuannya, bukan hasilnya. Tau apa yang berbeda sama generasi sekarang? Generasi sekarang pengen hasil. Makanya pakai cara apapun mereka akan membuat sesuatu. Makanya di Amerika sana, kalau kalian lihat, banyak generasi-generasi yang hilang. Anak-anak muda kayak kamu, Bigel. Sekarang mau jual dirinya pakai apa? Pakai OnlyFans. Mereka kaya semua. Tapi hidupnya gak apa? Sorry to say, kamu hidup di dalam Tuhan. Gak bisa sama sama dunia ini. Mungkin kamu akan jatuh bangun untuk ngelewatin ini semua. Tapi gue cuma mau bilang, sekali kamu udah seraiin hidup kamu sama Tuhan. Tuhan akan tetap jaga kamu. Gue ngeliat sembilan tahun gimana Tuhan jaga hidup gue. Yang seharusnya gue ini adalah salah satu orang yang sudah dimurkain sama Tuhan. Kalau misalnya Sodom dan Gomorrah bisa diulang. Mungkin gue yang dikenain belerang hari ini. Tapi puji Tuhan karena kesetiaan Tuhan. Dia pilih saya hari ini. Sampai hari ini. Gue masih bisa pelayanan. Tuhan akan hidup saya. Bukan karena pertobatan saya. Tapi karena Tuhan baik. Begitu juga dalam hidup kamu. Amin. Semua angkat kertasnya. Pemusik siap-siap. Nanti pemusik yang tempelin. Gue minta ketika kalian tempelin. Kalian berdoa disitu. Lu tempelin. Lu berdoa pribadi sama Tuhan. Lu serain semua sama Tuhan oke. Yang tempelin disini. Lu berdoa. Jangan cuma tempel. Tapi nanti satu-satu baris. Nanti akan diatur. Lu doa sama Tuhan. Ketika lu tempel. Lu doa dalam hati lu. Dalam nama Yesus Tuhan. Aku serain hidupku hari ini. Aku gak bisa jadi apa-apa. Kalau bukan karena engkau. Aku gak bisa lepas dari rokok. Aku gak bisa lepas dari pornografi. Kalau bukan karena engkau. Aku gak bisa sanggup Tuhan. Tuh capai impian aku. Kalau bukan karena engkau. Itulah perbedaan orang Kristen sama agama lain. Kenapa-kenapa? Agama lain mengajarkan kita untuk kita capai Tuhan. Tapi cuma di Kristenan. Tuhan yang sendiri turun ke dunia. Dan membantu kita. Untuk kita bisa hidup yang benar. Paham disini? Yuk angkat kertasnya. Semua tutup mata. Gue minta sebelum kita taruh. Kita sembah Tuhan dulu ya teman-teman. Kita sembah Tuhan teman-teman. Tuhan. Tuhan ini anakmu. Generation Tuhan. Tuhan kami gak sanggup untuk melawan dunia ini Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup Tuhan untuk angkat hidup kami Tuhan. Engkau sanggup Tuhan untuk membebaskan kami Tuhan. Tuhan dari setiap melunggu setan Tuhan. Engkau sanggup Tuhan untuk mematakan setiap kutu keturunan dalam hidup kami Tuhan. Cuma Engkau yang sanggup Tuhan. Tuhan hari ini Tuhan. Like generation Tuhan. Kami ambil Tuhan tidak ampromatik hari ini Tuhan. Mari teman-teman kita sembah Tuhan teman-teman. Kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira. Teman-teman kami keuguman bilang. Jangan main-main di hadapan Tuhan. Jangan main-main di hadapan Tuhan. Jangan main-main di hadapan Tuhan. Semuanya ambil serius sama Tuhan. Dia sanggup memulihkan hidup Dia sanggup Yesus sanggup Memulihkan Lakukan perkara yang besar Dia sanggup Dia sanggup Yesus sanggup Memulihkan Yang terluka Menyembuhkan Yang menderita Dia sanggup Memulihkan hidup Angkat kertasnya teman-teman Doa sendiri sama Tuhan teman-teman Doa sendiri sama Tuhan Doa masing-masing sama Tuhan Cuman antara kamu dan Tuhan Malam hari ini teman-teman Cuman kau yang tahu Sama Tuhan Yang berdoa Kaya kamu Tuhan 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 Ke 살�ori Tuhan Tuhan I have decided, I have decided, to follow, to follow. Abis memusik mentor-mentor boleh ke depan tempelin, yang udah ditempel doa berdoa, balik ke tempat yang masih-masih, no turning back. Balik ke tempat yang masih-masih, kita mau sembah Tuhan abis ini. I have decided, I have decided. I have decided, I have decided, I have decided, I have decided. No turning back, no turning back. Oh, I have decided, to follow, to follow Jesus. I have decided, I have decided, to follow Jesus. No turning back, no turning back. 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 Terima kasih telah menonton 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 I'll see I'll see Terima kasih telah menonton 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 Kita masih ada waktu ya Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih ella Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Ampuni semua kesombongan Ampuni semua kedagingan Dan bawa aku mendekat Di hadapan tatamu Ampuni aku yang tak peduli Akan kerinduan di hati Tuhan Bawa aku kembali Tariku, tariku Lebih dekat lagi Jangan biarkan Jangan biarkan Aku pergi Jangan biarkan Aku berlah Tuhan kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan Dunia gak bisa beli Engkau Tuhan Dunia gak bisa beli Engkau Tuhan Kami moves Kami moves Mohon kau Tuhan Yesus, kami mohon kau Tuhan Yesus. Tanamlah aku di hadiratmu, meteraikanmu dalam hatimu, di hadiratmu, di hadapanmu. Oh diperlukanmu, diperlukanmu, itulah, itulah hidupku. Basu, 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 basu keletihanku. Sentuh kebekuanku, kulikan tubuh. Jiwa juga rohku, habiskan kedaginganku. Habiskan kedaginganku. Sentuh jadi mimpimu, di hadapan tatamu. Ku berseru, jangan biarkan, jangan biarkan. Aku pergi, jangan biarkan. Aku berlari menjauh dari tatamu. Tuhan, sebesar apapun Tuhan tarik ke dunia ini Tuhan. Kau yang tarik kami Tuhan dan yang kasih karyamu Tuhan. Terus tarik Tuhan setiap hari Tuhan. Jangan biarkan dunia ini menghancurkan kami Tuhan. Jangan biarkan dunia ini menghancurkan hidup kami Tuhan yang sudah kau tebus Tuhan. Berikan hatimu, di hadiranku. Di hadiranku, di hadiranku. Di hadapanmu, di pengurukanmu. Itulah hidupmu. Tuhan, di hadiranku. You can have all this love Give me Jesus Give me Jesus You can have all this love You can have all this love Say, I don't want I don't want anyone else I don't need anything else You are my one You are my one I don't want anyone else I don't need anything else You are my one You are my one I don't want anyone else I don't need anything else Oh, you are, you are Oh, you are You are my one Oh, I don't want anyone else I don't need anything else You are my one I don't need anything else Because you are my one You are my one I don't want anyone else 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 I don't need anything else You are my one You are my one You are my one I don't want anyone else You are my one You are my one Sebab engkau mulia dan layak dipuji yang duduk di tanah Dan yang akan memelintas selamanya atas semuanya di dunia Teman-teman, jangan kita ajak bagi berdiri teman-teman Teman-teman, boleh buka tangan kita Tuhan mengurapin kita malam hari ini teman-teman Bukan kakak yang urapin kamu, tapi Tuhan langsung yang urapin kamu malam hari ini Mari teman-teman masuk ke dalam hadirat Tuhan Lebih dalam lagi teman-teman, berjumpa dengan Tuhan Buka kedua tangan kita teman-teman Sebab engkau mulia yang duduk di tanah Dan yang akan memelintas selamanya atas semuanya di bumi Sebab engkau mulia dan layak dipuji Sebab engkau mulia dan layak dipuji Dan yang akan memelintas selamanya atas semuanya di bumi Sebab engkau mulia dan layak dipuji Kamau mulia dan layak dipuji Dan ayah kecil yang menunggu kita akan Dan yang ada memberikan samanya Atau semua yang dihubungi Bapak engkau muria dan layak Yang aku akan memberikan samanya Terima kasih Hadiratmu Terima kasih 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 Haleluya 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 Kau yang punya Tuhan seluruh bumi ini Tuhan Kau yang punya seluruh bumi ini Tuhan Kau yang punya seluruh bumi ini Tuhan Kenal teman-teman Kau yang punya Tuhan 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 Let heaven come 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 Father yours, oh Father yours Is the kingdom yours Is the power yours Is the glory forever Amen And yours is the kingdom Yours is the power yours Is the glory forever Amen And yours is the kingdom Yours is the power yours Lord is the glory Lord is the glory Oh Yeshua Yesus 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 Ah 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 Yesus 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 Okay lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan berbagailah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan berbagailah orang yang suci hatinya karena mereka yang akan melihat Allah berbagailah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah berbagailah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang punya kerajaan surga, berbagailah kamu jika karena aku kamu dicelak dan dianiaya dan kepadamu divitakan segala yang jahat. Bersuka citalah dan berbahagialah karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianyai nabi-nabi yang sebelumnya. Eh, listen to this, listen to this teman-teman. Kakak akan ulang sekali lagi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan berolah kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianyai oleh kebenaran karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika aku jika karena aku kamu dicelak dan dia niaya dan kepadamu difitnah kan segala yang jahat bersuka cita dan berbahagia karena upamu besar di surga sebab demikian juga dia niaya nabi-nabi yang sebelum kamu si you are you are worthy to be ready oh oh Teman-teman boleh buka matanya? Kau mau bilang thank you untuk kalian tetap datang setiap minggu ke Light Generation yang udah 9 tahun datang kesini, orang-orang lama dari piit-piit kayak bikin dari kecil, kakak ngeliat Steven dari dulu datang terus pelayanan sekolah minggu dibawah sama koko dan sekarang udah pelayanan diatas, kakak mau bilang thank you, pen, thank you, kakak mau bilang thank you semuanya jam, semuanya kakak gak bisa bilang satu-satu. Cuma kakak mau bilang, kakak adalah orang yang paling bahagia ketika dipercayakan untuk gembala Light Generation, kakak ada orang yang beruntung, walaupun kalian banyak masalah, tapi kakak ngeliat Tuhan begitu setia dalam hidup kita. Dua tangan kita, kakak mau berkati kalian. Tuhan ini anak-anakmu Tuhan, kok sudah tetapkan mereka Tuhan, itu menjadi pembawa perubahan di tempat ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, kau yang jagai mereka Tuhan selama sembilan tahun Tuhan. Dan kami akan lihat lima tahun, sepuluh tahun ke depan, mereka akan kau pakai di tempat mereka kerja. Ada yang akan punya usaha, eh dengernya kau, kau sedang berdua buat, karena ada yang punya usaha. Biar usahamu, jadi usaha yang takutakan Tuhan. Ada yang bekerja untuk orang lain, tapi kamu tidak bekerja untuk orang tersebut, kamu sedang bekerja untuk Tuhan. Mungkin ada yang jadi ibu rumah tangga, satu hari nanti, kamu akan membesarkan anak-anak yang takutakan Tuhan. Dan karenamu, anakmu akan dipakai Tuhan, karena iman dari ibu dan bapanya. Aku berdoa Tuhan, kau yang berkati Tuhan. Di tahun-tahun ke depan Tuhan, tidak mudah Tuhan. Tapi kami ingin berpercaya Tuhan, kesetiaanmu selalu ada di kami Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus, kami cek syukur, terima kasih. Amin. Beri tangan Tuhan teman-teman. Kaserakan, boleh dulu teman-teman, acara kita masih ada. Kaserakan ke MC. Boleh lambungnya dinyarakan, mari kita undang kembali MC kita. Ya boleh dipakai dulu sepatunya teman-teman. Cik, tes-tes. Silahkan kita. Oke, teman saya mana nih teman saya? Teman saya mana nih teman saya? Ya udah lah, saya aja lah. Mana Michael? Sambil nunggu teman saya, ada sedikit pengumuman. Minggu depan kita ibadah seperti biasa ya teman-teman. Kokas juga seperti biasa. Jam berapa tadi? Jam 4. 15.30. Ya. Oke? Jangan lupa. Gak apa-apa kayaknya. Yaudah yang mana aja lah. Cek. Cek, cek. Ini ya? Ini ya? Iya, iya. Iya, gitu ya pengumumannya. Cek, cek, cek. Udah, udah, udah. Aman, aman. Minggu depan ibadah seperti biasa jam 18.30. Kokas jam 15.30. Jangan terlambat ya anak-anak kokas. Oke, itu aja pengumumannya. Kedua, kita mau... Jeng, 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 jeng. Jeng, jeng, jeng. Jeng, jeng, jeng. Siapakah kira-kira? Best dress code kita hari ini. Ada dua ya teman-teman. Putri ini mungkin nanti bisa di fotonya buat teman-teman anak-anak ya. Oke, oke. Kita masukin ke Instagram. Oke, oke. Kita mulai dari yang pria. Hey, Kakak tau effort kalian mau datang ke tempat ini. Dengan benar-benar effort. Jadi, di dalam ini nih. Ada voucher buat kalian bisa belajar di Indomaret. Gak seberapa vouchernya. Cuman Kakak thank you buat effort kalian. Untuk datang dengan rapi. Dengan dress code yang baik. Jadi, kalau nanti ada Natalan. Long tahun lagi ada hadiah-hadiah. Pakailah pakaian yang benar ya. Gue belum kasih tau ya? Tadi Kakak belum? Tikotpa udah kasih tau belum sih kenapa kita pakai hitam hari ini? Gak tau ya? Lo tau gak kenapa kita pakai hitam? Biar Tuhan Yesus yang terang dalam hidup kita. Amin. Kita kegelapan hitam semua. Biar Yesus yang jadi terang. Bukan kita yang jadi terang. Amin. Udah gitu aja. Let's go. Oke. Oke. Kita mau pilih. Ceng-ceng-ceng. Dari yang cowok dulu ya. Yang dipanggil nanti maju ya. Oke. Mundur. Ya. Yang cowok kita mau panggil. Johandro. Botak. Kameramen kita. Ini benar-benar tipe-tipe pakaian formal. Ganteng keren dari atas sampai bawah rapi gitu. Pakai Van Toffel. Keren banget. Luar biasa. Kita berikan 100 untuk effortnya. Lalu selanjutnya yang wanita, yang cewek. Ayo dong weh musik. Kita mau panggilkan. Lita. Lita. Iya luar biasa. Kurang briefing. Dresnya sudah flowy-flowy dari atas sampai bawah. Foto dulu dah, foto dulu, foto dulu. Kelpap, foto ke. Senyum semuanya. Lihat ke putri, lihat ke putri. Oke. Oke. Mulai kembali ke tempat dulu kan. Oke. Nah. Selanjutnya. Kalau yang namanya anniversary atau ulang tahun tidak lengkap. Kalau misalnya tanpa kue dan piuk lilin. Oke. Semuanya. Oke. Ya. Kuenya udah siap belum ya? Siapa yang di surprise-in ini? Ini simbolis aja ya temen-temen ya. Simbolis aja. Oke. Happy birthday to you. Ya. Lasku aneh, Lasku aneh. Didekan kalau kasih dekat. Didekan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lugas, 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 di atas gas Di atas gas Lugas, 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 lugas Lugas, 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 lugas